ini ada mobil murni saya rasakan lewat murni ekspresnya nah ini dia dapat klekson bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan dan subscriber dan penonton setia dari channel Tengku Vlog hari ini kebetulan saya ada di Simpang Pos di Simpang Pos ya di dekat Klewa Perjamun Ginting kebetulan kawan-kawan saya hari ini dari kantor tempat saya bekerja akan ditugaskan ke Kaban Jahe dan Berestagi nah tetapi saya kesananya kebetulan tadi disuruh naik mobil dinas atau mobil kantor tapi saya memilih naik sepeda motor karena banyak singgah-singgah nah disini saya akan mereview bus murni bus murni ini disebut juga bus gunung yang rutinya dari Medan ke Kabupaten Tanah Karung tempatnya ke Kota Berestagi dan terakhir di Kota Kaban Jahe Kota Kaban Jahe tersebut ialah Ibu Kota Kabupaten dari Tanah Karung ini ada lagi yang datang nih bus murni nomor 37 bus murni ini bermesin bitsubishi kantor nah cuman ini karuserinya ini karuseri lokal ini di daerah Medan kita akan mereview biar lihat busnya jadi sepertinya aktivitas di loket bus murni di Simpangkos Jalan Jamin Ginting dia bawa barang juga tuh di atas ini ada bus murni nomor 112 nih suru bakti ini lagi menaikan barang dibawa ke Kaban Jahe dan Berestagi di sini nah disini ada juga bus murni ekspres 86 ini bus medium ya kawan-kawan ini lagi naik-naikkan barangnya nah kawan-kawan disini saya sudah bersama driver dari bus murni ekspres 586 nomor 586 dengan bang siapa bang Pak Purba Pak Purba ya Sukri Purba apa bang Sukri Purba Pak Sukri Purba Pak Sukri untuk bus murni ekspres ini kan traiknya Medan Kaban Jahe bang ya ini kan bermesin apa bang kanter kanter ya dari Mitsubishi ya 125 PS 125 PS ya ya super speed super speed ya untuk muatan penumpangnya berapa orang nih bang ada 25 orang 25 orang ya iya ya bang dia kalau dari Simpang Post jam berapa bang berangkat ya tergantung tripnya ya tergantung trip mobil kita trip dari Tanah Karo Kaban Jahe oh yang mobil dari Kaban Jahe ya berarti tadi udah pagi tadi udah berangkat ya sekali jalan sekali jalan ya ini trip mau baliknya ke Kaban Jahe lagi ya satu hari dua trip satu hari dua trip ya per mobil ya tapi kalau dari sini setiap jam ada berangkat mungkin bang bukan setiap jam 10 menit sekali 10 menit sekali ya oh iya iya 10 menit 10 menit sekali ya iya bang saya boleh lihat dalam ya bang boleh boleh ya permisi dulu bang iya iya nah ini ini loketnya ya pak ini dia CP Murti Express oh iya pak ada banyak ya pak kawan-kawannya iya bisa lihat-lihat dalam ya pak iya bisa ada TV oh ada TVnya ada oke oke oh iya bodek itu tidak bodek itu kenek-kenek oh iya ada kenek yang lagi naikin barang ini abang kita robot samannya robot oh iya pak iya 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 oh cukup udah antri pak ya mobilnya iya iya oke oke pak pak surbakti untuk eh pak purba iya untuk kongkosnya sendiri berapa pak kalau dari Medan Medan dia 15 ribu Medan Kabanjahe Medan dari Kabanjahe ke Medan ya 15 ribu ya pinis pinang baris 15 pinis pinang baris 15 ya 15 ribu kalau beras tagi Medan 10 oh beras tagi Medan 10 ribu 10 ribu berarti dari Medan ke Kabanjahe juga sama ya sama 15 ribu ya sebaliknya sama sama pak ya cukup lumayan murah juga pak ya dengan jaraknya ya kalau kita sih merasa mengeluh tapi karena gimana lah dari atasan iya iya pak begitu perancuran untuk jarak tempunya berapa kilometer 82 kilo 82 kilo pak ya ditempuh dalam 2 jam tuh pak ya iya begitu 2 jam sampai ya kalau tidak ada kemasutan mungkin jalan iya pak oke lah pak terima kasih pak purba terima kasih iya pak nah ini kawan-kawan dia udah ngantri nih ada 4 mobil nih sebentar lagi pak purba akan jalan pak ya nomor pintu belum nah nomor pintu mobil pak purba ini nah nomor pintunya ini mobil pak purba nomor 586 ini tampilan depannya keren keren ya seperti ini lah keren kan nah kawan-kawan jadi bagi kawan-kawan yang mau ke beras tagi dan kapan jahe bisa nih mobil murni ekspres omkosnya tikup lumayan murah sih dari simpang pos ke beras tagi 15 ribu kalau sampai kapan jahe eh sorry dari simpang pos atau medan ke beras tagi 10 ribu kalau sampai kapan jahe cuma 15 ribu loh untuk jarak tempuh sampai kapan jahe 82 km kawan-kawan sekarang saya berada di hitungan dikungan Tirta Nadi dalam arah kita setagi nah itu kemarin baru longsor itu bulan lalu awal Desember nah ada yang longsor itu kan ini ada mobil murni saya rasa ini lewat murni ekspresnya ah ini dia luang dapat klekson ya jadi di tikungan ini itu ada mata air itu ada pintu mata air itu dari jaman dulu itu dari jaman Belanda di bawahnya ini di bawahnya ini ya seperti yang di bawahnya hutan tapi ada sumber air itu sumber air dari BDA Menter Tanadi Medan jadi pipanya diahirkan ke Medan ini pada hari ini cukup lumayan ramai juga ini mobil yang lewat sini itu ada lagi tuh bus bus medium yang lewat lagi itu di belakang nah kalau mobil travel ini biasanya ke daerah Kapanja daerah Kuta Candi ini PT Pindam ini mobil sutra juga seperti bus murni terima kasih selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati